Intro Bukan maksudnya saya menghindar ya kebelakangan ini Tapi mudah-mudahan rekan-rekan media juga bisa mengerti ya Menghormati juga privasi saya Karena memang inilah cara saya untuk bisa tetap kuat dan menjaga mental saya Untuk menghadapi semua situasi yang sedang berjalan saat ini Saya dan keluarga mengalami momen yang tidak mudah di belakangan ini ya Tapi dalam semua hal ini tetap prioritas utama hidup saya adalah Memberikan perhatian penuh kepada anak-anak saya Merawat anak-anak saya dan juga memcintai mereka Saya akan melakukan apapun untuk anak-anak itu mendapatkan yang terbaik Dan saya juga bekerja keras pastinya untuk masa depan mereka Saya memohon doanya aja semoga diberikan kekuatan Berikan kesehatan Ya bisa melewati ujian ini Dan saya memohon izin juga untuk melanjutkan kehidupan saya ya Kegiatan saya sehari-hari Sebagai seorang ibu Urus anak-anak Dan juga sembari saya memperbaiki tanggung jawab saya Kepada pihak-pihak yang terkena dampak dari situasi ini Saya gak tahu apa-apa Duh saya bukan orang kepo Beneran ya Tapi saya gak tahu Saya hanya bisa mendoakan saja Ya saya mensupport apapun yang terbaik buat mereka berdua Yang terpenting jangan sampai mengorbankan anak Maksudnya anak butuh perhatian mereka berdua Gagal sebagai seorang suami istri Tapi gak boleh gagal menjadi orang tua buat mereka Sebagai sahabat Ya pasti mensupport apa yang sudah menjadi keputusan ibel Kan gitu Karena kan mereka yang menjalani ya Kita kan hanya penonton aja Kalau penonton itu jangan ngegecokin Apalagi jadi kompor Jangan Udah biarkan mereka Dengan mereka yang menjalani Mereka yang bahagia Mereka yang ngerasain Udah kita doain aja Ibel itu tidak pernah membuka Siapapun itu orangnya begitu Jadi lebih kepada yaudah itu keputusannya terbaik Mungkin apapun keputusannya nanti Saya aja bisa mendoakan Saya sama ibel itu ada kajian rutin Saya ibel virus itu kajian rutin Yang memang membahas Tentang kitab fikir dan segala macam Jadi saya tahu ibel semakin kesini Semakin lebih mendekat ke Allah Pengen belajar lagi Lebih menjadi Dia udah soleha tapi pengen jadi wanita Yang lebih soleha lagi Menjadi ibu yang soleha Ya menurut saya iya Karena kalau untuk dipertahankan Mungkin istrinya juga gak yakin juga Tentang apa yang diomongin Karena kalau saya lihat Cara dia bicara Kemampuan bicaranya itu bagus sekali Ya Tetapi apa yang dibicarakan Yang diomongin itu Akan bisa dipegang Itu pertanyaan kedua Jadi harusnya Kalau kita menyatakan sesuatu Kita bertanggung jawab Terhadap yang kita nyatakan Kalau misalnya kita bilang Misalnya gini Saya pokoknya akan berupaya Untuk keluarga saya Entah jadi supir gojek Atau apa Make it sure Bahwa itu terjadi Tapi kalau ini kan Mungkin tidak bisa dipertahankannya Oleh istrinya Gak yakin Apa orang ini akan melakukan Apa yang dia katakan Apa tidak Gitu Kalau menurut saya bukan insting Tapi dia berdasarkan data-data Kehidupan dia ya Melihat suaminya Bahwa Ada banyak hal yang tidak bisa dipegang Sehingga ada banyak hal yang ditutupi Dari diri orang ini Ketentang kelamahannya Sehingga itu yang membuat Dia mengalami masalah seperti ini Kan si suami itu Nah itu yang kemudian dibaca Atau dilihat Sehingga menjadikan bagian dari pengambilan keputusan Pas nyesalan itu datang belakangan Pasti iya Tetapi proses dia untuk menahan Mengontrol dirinya Tidak ada Padahal Subhanallah Allah itu Membuat manusia itu Orang yang bisa mengontrol diri Beda dengan hewan Kalau dia mau kuncing Dimana-mana Tapi kalau manusia itu bisa kontrol Misalnya untuk misalnya Membuang air kecil Dia akan kontrol dulu Sampai keluar ruangan Situasinya Sebenarnya dia Di tempat yang cuk Pas gitu Baru dilakukan Tapi kalau kontrol dirinya Tidak ada Tidak bisa mengontrol dirinya Impulsif aja Ya kalau sudah Saya sedih Saya gini Saya melakukan ini Gak akan selesai-selesai Dan ini kalau gak bisa Dia lakukan sendiri Untuk membantu dia Untuk menghadapi masalah Karena masalah dalam hidup itu Ini kan baru sebulan Ada masalah lagi Kemudian jadi Sudah jadi kayak gini Bayangkan Di dalam kehidupan Ada berapa banyak masalah lagi Yang harus dihadapi Kalau dia tidak tough Tough itu apa? Tangguh ya Maka akan jadilah Seperti ini Jadi jangan lupa Untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya Tombol lonceng merahnya